Penyerang andalan Manchester City, Erling Haaland benar-benar jadi robot pencetak gol tahan terhadap semua kondisi Pemain asal Norwegia tersebut kembali menambah pundi-pundi golnya bagi Manchester City Saat bertandang ke kandang Munchen tengah pekan kemarin di perempat final Liga Champions League ke-2 meski sempat gagal penalti Berkat golnya tersebut, tercipta rekor-rekor gila yang yakin pasti bakalan sulit untuk dipecahkan di waktu yang akan datang oleh siapapun dan keturunan apapun Berikut, Tiga Sports Channel akan membahas tiga rekor baru yang tercipta berkat gol sematawayang Erling Haaland 1. Pemain tercepat cetak 35 gol Dikutip dari situs UEFA, Haaland saat ini menjadi satu-satunya pemain tercepat yang berhasil mengoleksi 35 gol di Liga Champions Gol ke-35 tersebut berhasil dicatatkan Haaland di pertandingannya yang ke-35 Sebelumnya, rekor tersebut dipegang oleh pemain legenda Belanda yang pernah membela Manchester United dan Real Madrid, Ruud van Nistelroij Di pertandingan ke-4-2-nya, Van Nistelroij baru bisa mencapai 35 gol di Liga Champions 2. Pemain termuda cetak 35 gol Bukan hanya jadi yang tercepat cetak 35 gol, Erling Haaland juga menjadi pemain termuda yang mengoleksi 35 gol di pertunjukan akbar Liga Champions Dia mencatatkan 35 golnya saat berusia 22 tahun 272 hari Wajib kalian paham dan tahu, di musim ini saja, Haaland sudah mengoleksi 12 gol di Liga Champions Dan menjadi top skor sementara di Liga Champions musim ini Sebagai informasi ekstra, Haaland tercatat mengumpulkan 48 gol dari 41 pertandingan Di semua kompetisi bersama Manchester City musim ini 3. Rekor Pep Guardiola di Liga Champions Keberhasilan Manchester City lolos ke semifinal Liga Champions kali ini bukan hanya Haaland yang cetak rekor Juru Taktik City, Pep Guardiola pun berhasil catatkan rekor baru Pelatih berfaspor Spanyol itu kini telah mengoleksi 10 kali semifinal sepanjang sejarah Ia menduduki catatan terbanyak dengan 10 kali semifinal Melewati jumlah yang diukir Carlo Ancelotti yakni 9 kali semifinal Hebatnya, 2 dari 10 catatan milik Guardiola berujung pada gelar juara di musim 2008-2009 dan 2010-2011 Tapi maaf, bukan bersama City, Guardiola sukses menjuarai Liga Champions Melainkan bersama Barcelona Melainkan bersama